Intro Hai 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 football lovers, kita mulai gini di channel AM Freaky Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru seputar timnas dan persepak bolaan dalam negeri Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke football lovers, selamat menonton! Utak Atik Pertahanan Timnas Indonesia dengan 4 Pemain Keturunan Di mana Asmali Mangkualam dan Elkan Baget bermain? Empat pemain keturunan Indonesia di Eropa berposisi sebagai pemain belakang Bagaimana nasib para back lokal di Timnas Indonesia Kelak? PSSI berencana untuk menaturalisasi empat pemain keturunan buat Timnas Indonesia Keempatnya adalah Kevin Dix, Jordi Amat, Sandy Wals, dan Miss Hilgers Keempatnya adalah permintaan dari pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong Sandy Wals dan Kevin Dix berposisi sebagai back sayap kanan Posisi yang selama ini diperankan Asnawi Mangkualam Adapun Jordi Amat dan Miss Hilgers adalah back tengah, tempat baget bermain Anggota komite eksekutif atau ex-KPSSI, Hassani Abdul Ghani meyakinkan Bahwa para back lokal tidak perlu takut dengan keberadaan empat pemain keturunan nantinya di Timnas Indonesia Hassani menjelaskan, jika Kevin Dix, Jordi Amat, Sandy Wals, dan Miss Hilgers dapat membela Timnas Indonesia Persaingan di lini belakang akan makin kompetitif Untuk kepentingan Timnas Indonesia, para back lokal bisa bersaing Kami mencari yang terbaik supaya Timnas Indonesia tidak kalah melulu, kata Hassani Kecuali kalau kasian terhadap pemain Kalau main kasian-kasian, buat saja yayasan sepak bola Bagaimana nasib pemain lokal nanti? Pemain lokal kan tidak jelek, cuma kalau ada saingan, mereka akan termotivasi Jelas Hassani Buru pemain keturunan di luar negeri, PSSI bantah, cari cara instan PSSI membantah, usaha mencari pemain keturunan Indonesia, buat Timnas merupakan cara instan Sebaliknya, justru kehadiran pemain tersebut pastinya akan memicu para bibit-bibit unggul Indonesia Belakangan, PSSI memang sedang giat memproses para pemain keturunan di luar negeri Ada empat nama yang kencang kabarnya akan bela squad Garuda Yakni Kevin Dix, Sandy Wals, Jordi Amat, dan Miss Hilgers Tentu, usaha PSSI tersebut menimbulkan pro dan kontra Bagi yang kontra, tak sedikit supporter yang menilai mereka ingin yang instan buat Timnas Indonesia Tapi, hal itu dibantah mereka Ini bukan instan Kalau instan itu seperti yang kapan waktu itu ada yang datang pemain muda Brazil Saya tak setuju, kan gak ada hubungannya Ungkap anggota komite eksekutif PSSI, Hasani Abdul Ghani Kalau ini kan mereka punya keturunan Kan kita tahu dia juga cinta Ingin membuktikan kepada ibunya, neneknya, papar dia Hadirnya pemain keturunan Indonesia, kata Hasani justru bisa memicu penggawa-penggawa muda Satu sisi, prestasi Indonesia pun diharapkan bisa naik dengan hadirnya para pemain blasteran tersebut Lalu, kalau pemain keturunan bisa main di Timnas dengan harapan prestasi dan peringkat naik Itu akan memicu pemain-pemain lokal Ya harus positif, kesana sih Kalau orang goreng macam-macam ya terserah saja Tutup dia Grafik permainan Timnas Indonesia diklaim makin meningkat jelang piala AFF 2020 Grafik permainan Timnas Indonesia dinilai mengalami peningkatan oleh Ketua PSSI, Mohamad Iryawan Kemajuan itu dilihatnya saat Scott Garuda berlatih tanding melawan Antalya Sport Pada laga uji coba yang berlangsung di Limax Football Kompleks Antalya Turki Pada minggu 28 November 2021 Timnas Indonesia menang 4-0 Gol-gol kemenangan pasukan Cintayong itu Dicetak oleh Riki Kambuaya menit ke-54 Witan Sulaiman menit ke-58 Ezra Walian menit ke-81 Dan Eva Dimas menit ke-90 Alhamdulillah, Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Antalya Sport Mereka tim yang kuat di Liga Turki Ujar Iwan Bule, Sapaan Akrab, Mohamad Iryawan Disadur dari laman PSSI Sangat jelas, grafik permainan tim dan kepercayaan diri pemain semakin meningkat Jelang piala AFF 2020 mendatang Katanya menambahkan Duel kontra Antalya Sport merupakan laga uji coba ketiga Sekaligus terakhir Timnas Indonesia Selama pemusatan latihan atau training camp di Turki Sebelumnya, squad Garuda berlatih tanding dengan Afganistan dan Myanmar Ketika bersua Afganistan di Stadion Gloria Sports Arena pada selasa 16 November Timnas Indonesia kalah 0-1 Namun saat berhadapan dengan Myanmar di Amirhan Sports Complex pada Kamis 25 November Squad Garuda menang 4-1 Meski grafik permainan Timnas Indonesia dinilai meningkat Iwan Bule meminta Evan Dimas dan kawan-kawan untuk tak berpuas diri Apalagi di Piala AFF 2020 Mereka akan menghadapi tim kuat Seperti Vietnam atau Malaysia Vietnam merupakan kampiun Piala AFF 2008 dan 2018 Sementara Malaysia adalah juara edisi 2010 Pemain harus selalu kerja keras Fokus dan jangan cepat buat Piala AFF 2020 sudah di depan mata Tutur mantan Kapal Dametro Jaya ini Kami berharap Timnas Indonesia meraih hasil terbaik di ajang tersebut Imbuh Iwan Bule Utak-atik pertahanan Timnas Indonesia dengan 4 pemain keturunan Di mana Asmawi Mangkualan dan Elkan Baget bermain Empat pemain keturunan Indonesia di Eropa berposisi sebagai pemain belakang Bagaimana nasib para back lokal di Timnas Indonesia kelak? PSSI berencana untuk menaturalisasi empat pemain keturunan buat Timnas Indonesia Keempatnya adalah Kevin Dix, Jordi Amat, Sandy Wals, dan Miss Hilgers Keempatnya adalah permintaan dari pelatih Timnas Indonesia Shintayong Sandy Wals dan Kevin Dix berposisi sebagai back sayap kanan Posisi yang selama ini diperankan Asmawi Bangkualan Adapun Jordi Amat dan Miss Hilgers adalah back tengah Tempat baget bermain Anggota komite eksekutif atau ex-KPSSI, Hassani Abdul Ghani Meyakinkan bahwa para back lokal tidak perlu takut Dengan keberadaan empat pemain keturunan nantinya di Timnas Indonesia Hassani menjelaskan Jika Kevin Dix, Jordi Amat, Sandy Wals, dan Miss Hilgers Dapat membela Timnas Indonesia Persaingan di lini belakang akan makin kompetitif Untuk kepentingan Timnas Indonesia Para back lokal bisa bersaing Kami mencari yang terbaik Supaya Timnas Indonesia tidak kalah melulu Kata Hassani Kami mencari saya Kami mencari Kami mencari Kami mencari